Intro Oke, saya lanjutkan Seperti tutorial sebelumnya Saya menghilangkan suara Pada ban Dan Di kesempatan ini juga saya akan menghilangkan suara tabrakan Karena jika Jika tabrakan ini terus berulang-ulang Maka akan Memutar audio yang sangat banyak Saya memberi contoh seperti ini Jika saya menabrak Lalu saya menabrak lagi Saya menabrak lagi Saya menabrak lagi Dan Di sini posisinya akan berubah Sesuai dengan Tabrakannya Oke Di sini Jika Anda perhatikan Saya mempunyai Empat tabrakan Dan Setiap kali tabrakan Akan Akan muncul Gambar ini Ini adalah audio yang diputar Seperti itu Dan Di sini Saya akan Saya akan Menghilangkan ini Dan Caranya sangat gampang Karena kita sudah mempunyai script Dan Oke langsung saja Saya matikan Dan Saya menuju ke Suara ban Jika di suara ban itu Ada script Suara ban hilang Dan Saya memberikan suara ban Lalu Saya menuju ke script Dan Suara ban hilang Saya masukkan di sini Hanya seperti ini Dan sekarang Jika Anda perhatikan Saat saya menabrak Dan Jika Anda lihat di Scene Maka akan hilang Oke Seperti itu Dan Jika Anda menabrak lagi Maka akan hilang Seperti ini Dan Ini bertujuan Supaya Komputer Tidak 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 kerja keras Karena Jika kita tidak menghilangkan Objek-objek Yang dimunculkan Dalam Dalam kondisi-kondisi tertentu Seperti tabrakan Seperti Audio-audio yang lain Seperti Jika banyak komponen Terus Mobil kita menabrak Banyak hal Dan nanti akan muncul Suara-suara Suara-suara lain Dan itu Diciptakan oleh Sistem game ini Dan Jika kita tidak menghilangkan itu Maka Komputer kita akan Semakin Bertambah berat Karena banyaknya komponen Yang di Yang diambil Dengan Dengan cara seperti ini Kita bisa meminimalisir Kerja komputer Dan Silahkan Mencoba banyak hal Tentang Tentang Game ini Dan mungkin Jika Anda mempunyai Pemikiran tertentu Silahkan memberikan skrip Dan silahkan Mencari di google Tentang skrip Dari unity Dan Anda akan menemukan Banyak hal Dan Silahkan berkreasi Untuk Membuat Fungsi-fungsi tertentu Dan Oke Sekian tutorial Dan mungkin Di lain waktu Kita akan bertemu lagi Untuk Membuat Asap Yang Berada pada Ban Saat Ban mengalami Gesekan Atau Beberapa Efek Saat Mobil Bertabrakan Atau Mungkin yang lainnya Saya juga Masih mempelajari Tentang unity Oke Sampai jumpa di Materi selanjutnya Salam Terima kasih Terima kasih